Jiralus kuy, santai kuy! Yuuuh! Jiralus kuy, santai kuy! Yuuuh! Nah, ini ngomong-ngomong kayaknya kak Yopong pake masker 2 nih keliatannya. Kok tuh benci gak Yopo? Ya, saat ini kita harus tetep semangat pake masker angel. Nah, saat ini saya membentengi diri saya dengan pake double masker. Harus double emang? Ya, saat ini anjurannya adalah harus double. Tapi sebenernya yang bener itu adalah lapis yang pertama itu adalah masker magis. Yang medis? Betul. Ya, yang di dalam. Udah yang kedua adalah masker tag. Ya, tapi hari ini saya punya masker tag yang double. Magis jadi double ya? Betul! Jadi sebenernya yang diluar itu lapisannya adalah masker tag. Tapi tetep dalamnya harus pake masker magis. Oke! Oke! Jadi gue teman-teman semangat ya untuk mematuhi protokol kesehatan secara baik dan benar. Betul! Dan senantiasa selalu melakukan 3 M kemana pun kita pergi. Apa saja angel! Dan yang pertama adalah gunakan masker yang dengan baik dan benar ya. Betul! Seperti yang di mana kak Yoko tadi. Maskernya kalau bisa sekarang double ya. Betul! Yang di luar adalah masker kain. Yang kedua, senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Ya. Ada yang bawahnya ada sanitizer. Betul banget. Dan ketika kita pergi. Dan ketika kita pergi, jangan bergerumul ya. Ya, ya benar-benar. Seperti. Hempas semua. Kuman-kuman virus. Ya kan? Ya kan? Dan ketika selalu menjaga jarak aman, kemana pun kita pergi. Jangan bergerumul ya. Ya. Oke. Dan yang tidak kalah penting juga adalah membatasi mobilitas kita. Betul kan? Dan hati harus senantiasa bahagia dan berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan berlalu dan bumi tercintai. Amin. Hai, Skripal. Apa kabar? Senang banget hari ini saya menemani kembali untuk berjalan acara Podcast QI yang dipersembahkan oleh Surabaya TV. Bekerjasama dengan Mas Pion IT dan Mas Pion Square Surabaya. Dengan saya Kakak Yoko. Dan saya Angel. Oke. Saya tagging you. Teman-teman yang kami kembali mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Betul. Podcast kita kemana pun teman-teman yang kalian punya. Karena di Skype episode-nya kita selalu memberikan hal-hal baru yang inspiratif tentunya. Betul kan? Seperti itu episode kali ini kita akan ajak lebih dekat mengenal tempat rekreasi yang aman, nyaman di dalam ruangan. Kanan bener. Bibir hati bahagia. Yaitu Wiesko. Oke. Sebetulnya Kak Yoko kangen nggak sih sama nonton? Kangen banget. Oke. Kalau di sini mungkin Skripal udah melihat ya. Ini ada Pogtron. Ini nanti banget kalau nonton. Ada Pogtron. Ada Pogtron. Betul. Di sini juga ada aksesoris atau merchandise. Ya kan? Nah, udah tau dong. Ini ya kan dari mana? Dari CGV Cinema. Yes. Betul banget. Nah, teman-teman yang akan hadir untuk kesempatan kami ini adalah Bapak Arinko Rasetyo. Selaku CGV Cinema Aliem Manager. Iya. Hei. Oke. Kita sampai dulu ya. Apa kabar Pak Arinko? Baik. Terima kasih. Mas Yoko. Saya buka. Ya, setelah dibuka maskernya terpempatnya kita ketampanannya. Iya. Oke. Angel kita itu masih memuat. Tempat ruangan darah lu ya. Iya. Betul-betul. Oke. Bersama Pak Arinko nanti kita akan lebih dekat lagi dengan CGV Cinema. Ini ngapain tentang pandemi ya Pak Arinko ya. Kita flashback ke belakang. Semua sektor usaha, semua bisnis terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau dari sisi BSKOM atau cinema ini spok nih apa Pak Arinko? Ya, untuk pandemi mungkin nggak cuma BSKOM, tapi seluruh industri memang berdampak. Dampak yang paling besar dirasakan adalah di kami di sisi industri kreatif lainnya seperti cinema. Dampak yang nyata adalah kami sempat tidak beroperasian untuk sementara waktu hampir satu tahun di tahun 2020 sampai di awal 2020. Ya, tentunya ini sedikit mempengaruhi dari siklus pemasukan kami. Karena dari sisi garda depan kami untuk itu hampir setahun tidak beroperasi. Dampak yang sangat dirasakan adalah bagaimana kita menjaga tim kami ini tetap sorry. Terus CGV tetap eksis dan membuktikan bahwa CGV ini tetap menjadi pilihan rekreasi di masa pandemi yang ramah dan nyaman. Betul. Satu tahun memang kita kangen banget pada saat itu. Betul. Kalau dulu kami nonton tinggal lontos, sekarang menganggapnya bioskopnya belum buka. Berarti ya. Saat ini sudah ada kebijakan ya untuk supaya CGV cinema tetap bisa buka, tapi dalam protokol kesehatan yang tersebut. Kalau CGV sendiri menanggapnya seperti apa? CGV ini tidak pernah lepas dari kebijakan dan mengikuti semua peraturan dari pemerintah ya, baik dari pusat maupun lokal. Karena CGV sudah tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu CGV sih sangat-sangat mendukung ya dengan adanya protokol kesehatan yang cukup ketat untuk saat ini. Nah, semuanya itu juga dampak positifnya adalah ini sebagai bentuk layanan ke customer kami. Bagaimana kami bisa menjaga customer kami tetap bisa menikmati layanan kami dengan aman, nyaman dan sehat. Gitu sih untuk saat ini. Oke. Tutupnya oleh kapan sih sebenarnya CGV secara nasional? Dan mukanya kapan? Kalau nasional ini kita tutup per bulan Mardi 2020 ya Pak. Jadi awal pandemi ya? Awal pandemi, langsung kita ikuti. Ikuti lakukan pemerintah. Langsung kata Om. Kalau dari bukanya kapan Pak? Kami buka di beberapa wilayah, partial D. Jadi partial D di beberapa wilayah ini mengikuti peraturan dari pemangku di wilayah setempat ya. Termasuk di Surabaya, di beberapa daerah yang lainnya. Kalau di Surabaya ini kita optimisly dibuka di bulan April 2021 kemarin. Setelah kami mendapatkan tentunya asismen dari tim Satgas. Terus kita juga mendapatkan himbawan dan izin khusus ya dari pemangku pemerintahan. Jadi pada saat itu ya Bisko bijikan buka, media sosial itu rame banget gitu. Tempat-tempat menyambut bayi gitu ya. Tempat rekreasi yang sudah dinanti-nanti, satu tahun, tigur seperti itu. Dan langsung di gebelah dengan film-film yang luar biasa. Buk-office semuanya. Terima kasih. Nanti memang benar-benar satu tahun lebih ya tutupnya ya? Ya, hampir setahun lah. Buk-buk satu tahun. Berapa kalau kesehatannya yang diterapkan di CGV sini Mas? Gerti apa? Kalau kita sesuai dengan lanjuran pemerintah di Surabaya, terutama yang kita bahas di CGV Mas Pion ini. Itu kita hampir dibilang ketat ya, ketat banget. Jadi mulai memwajibkan customer memakai maskor, screening di awal, penempatan insanitizer di beberapa daerah, social distancing, bahkan di dalam auditorium kita kasih jarak satu-satu ya untuk memenuhi kebutuhan untuk social distancing. Bahkan di dalam auditorium kita sudah lakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, pengecekan dalam audit setiap 15 menit untuk pengunjung. Ini tujuannya sih menjaga ya, biar mereka tetap mengikuti protokolnya. Yang lainnya sih kita di SOP kita juga mengikuti itu. Jadi untuk serakam teman-teman sendiri, kita berserakam. Kami mewajibkan adanya kita sebut si APD ya, alat pelindung dirinya kita, itu mewajibkan penambahan adanya masker, face shield, dan hand glove. Jadi seluruh staff yang melakukan pelayanan harus istilahnya mengenakan ini gitu. Bahkan itu dari staff, crew, sampai housekeeping kita. Jadi itu sih protokol kita memang kalau dirasa cukup tak. Tapi tujuannya agar customer kita tetap merasa nyaman, aman, dan sehat tentunya. Jadi jangan takut lagi nih swiple untuk bisa datang nonton bioskop ya di CGV cinema. Jadi protokol pesaiannya sudah diatur sedemikian sama teman-teman manajemen, sehingga kita semua merasa aman dan nyaman. Betul. Lengkap sekali ya dari crew, staff, pengunjung, semuanya. Pokoknya sudah di atas di media depan supaya kita merasa nyaman gitu ya. Ini kamu sering banget kan berangkat, sudah deket-deketan gitu kan. Kemudian pada saat masuk ke CGV pakai masker. Pas lampu masih nyala, duduknya bisa lampunya papi. Ayo. Ayo. Ini swiple lebih ngerti nih. Ya kan? Menjaga CPI dulu aja nih. Ini kalau perilaku kayak gini nih, ada saksinya nggak sih nanti di CGV? Kalau kami CGV itu tidak menerapkan sanksi, kami hanya punya kewajiban untuk menjaga ya. Iya. Karena setiap customer ada kewajiban secara moral kita untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan dari masa pandemi ini. Kita melakukan hal itu seperti di checking auditorium, setiap 15 menit crew kami akan masuk ke atas sampai ke atas. Dan mengingatkan protokol bahkan itu bukan hanya set distancing yang harus dipenuhi, bahkan untuk masker yang turun pun mereka harus tetap mengingatkan untuk tetap memakai masker. Dan Pak Yoko, untuk saat ini kita juga memenuhi anjuran dari pemerintah lokal Surabaya bahwa tidak diperbolehkan dulu mengkonsumsi apapun di dalam auditorium ya. Dengan tujuan agar tidak menurunkan masker pada saat di auditorium. Seperti itu sih. Oke saya baru tahu, ternyata makanan itu tidak boleh dibawa masuk, karena di dalam itu tidak boleh makan atau minum. Supaya masker tidak merasa diturunkan ya. Iya, betul. Tapi ada omkron. Oh, kalau yang ini sih mungkin saya bisa jelaskan. Jadi kalau snack kita, kita juga ada jualan snack, tapi bisa dikonsumsi di area lobby kita. yang distancing sudah dijaga, setelahnya hanya untuk mengkonsumsi sebelum waktu nonton. Jadi pada saat nonton tidak diharapkan itu. Tapi khusus di area lobby saja ya, bisa mengkonsumsi ini? Iya, di area lobby dan di area mall sih. Untuk jalan-jalan, sambil lihat IT di sini. Jadi tombol kangen lah Jo. Jadi diabel kan, nonton kalau ada popcorn. Betul. Tapi popcorn ini bisa dinikmati sebelum atau sesudah. Iya, pokoknya di dalam itu harus clean. Jadi itu bisa menjaga juga sih sebenarnya? Iya, setuju-setuju saya. Oke. Nah, kemudian tentang popcorn. Nah, di sini juga banyak sekali nge-check desk. Nah, itu kalau beli minum dengan botol yang unik-unik ini, ini produknya seperti apa? Kemudian bulan ini programnya apa nih? Apakah Fast Car News sama? Begwido. Yes, mungkin bisa dijelaskan ya, Kak. Ya, kalau kita sih memang demi untuk menyukseskan. Nah, istilahnya gaung kita untuk protokol kesehatan, kalau tidak membawa makanan minuman di dalam auditorium, kita bentukkan untuk takeaway snack ya. Takeaway snack itu termasuk ya merchandise-merchandise yang bisa dibawa pulang dan bisa dikonsumsi di area lobby dan dititipkan pada saat mau nonton dititipkan dulu, nanti selesai bisa diambil kembali. Untuk promonya sih bisa dilihat lengkap di web kami, di aplikasi kami. Mungkin salah satunya yang di bulan kemarin kita juga mengandalkan promo besar yang akan berlanjut di bulan ini, Pak Yoko. Itu periode seru bareng Juni. Nanti ada seru bareng di Juli. Ada 50% untuk potongan tiket nonton by online. Oh. Ya. Ini besok loh udah bulan Juli. Besok udah bulan Juli nih. Silahkan. 50% untuk potongan online. Dengan kuota terbatas. Minimal pembelian 2 tiket dan potongan 50%. Untuk popcorn dengan potongan yang luar biasa, hanya dikenakan biaya 5.000 rupiah. Hah? Untuk pembelian offline dan online. Hah? Segini banyak. Segini banyak, Pak. 5.000? Iya. Dengan kuota yang terbatas. Dengan kuota yang terbatas. Tapi tetap. Tiba pulang ya. Iya. Take away. Oke. Berarti tadi ngomong-ngomong untuk pembelian online. Emang pembelian tiketnya sendiri yang bisa seperti apa aja? Ada support, online, atau seperti apa? Untuk di CGV, kami menggunakan 2 metode. Online dan offline. Kalau secara online, kami ada di web. Di CGV.id. Di application CGV.id. Kita juga ada partnership dengan pihak ketiga. Untuk pembelian online.id. Di Gothic dan di Shopee. Kemudahan yang kami berikan sih sebenarnya ada di beberapa sistem yang sudah kita terapkan. Mas Pion ini menerapkan. Untuk di CGV Mas Pion menerapkan. Satu sistem transaksi pihak online. Yang sudah disediakan dengan pencetakan tiket sendiri. Tanpa harus melewati staff kami. Iya. Namanya self-ticketing machine. Kita ada. Ada BSG machine yang hanya scan barcode. Ticket sudah keluar. Bisa langsung digunakan. Yang paling terbaru saat ini. Kita sudah menggunakan online ticketing. Paperless. Jadi tinggal redeem. Tinggal ditunjukkan staff kami. Itu sudah menjadi tiket. Tidak lagi mencetak. Seperti itu di online. Paperless ya. Saya akan menghubungi kita. Betul. Betul. Dan ini juga yang bertujuan untuk saling menjadi kontak. Betul. Jadi ini salah satu juga. Cara kita menjaga customer tetap aman dan nyaman tadi. Offline juga kita sediakan loh di CGV. Saat ini di. Kita juga menyediakan beberapa POS dengan offline. Tentunya dengan protokol yang sehat dan ketat. Kita sudah ada pelindung dengan akrilik di setiap POS nya. Jadi mereka tidak terkontak langsung. Terus tentunya staff kami melayani menggunakan APD lengkap. Tadi face seal, masker dan hand glove. Dan mewajibkan untuk setiap transfer transaksi. Itu tidak langsung penerimaan. Jadi ada tray khusus untuk penerimaan uang, kartu, atau apa-apa. Jadi kontakless semuanya. Kontakless semuanya. Jadi itu benar-benar kita ingin jadul customer kita. Bahwa CGV itu aman dan nyaman. Iya. Semakin yakin ya. Semakin masak untuk datang ke CGV disini ya Pak. Nonton. Betul. Betul. Nonton. Apalagi disini ada diskon 50%. Mereka mulai berpikir sama popcorn di Marigur Pilihan. Ini pilihannya ke CGV masukkan square saja. Tapi sebenarnya CGV hadir di Surabaya ada di mana saja? Kita akan tahu sama Pak Harigur. Ini untuk kita yang ada di Surabaya ada di mana saja? Jadi untuk kita yang ada di Surabaya ada di mana saja Pak Harigur. Kalau CGV saat ini di Surabaya ada tiga tempat. Yang pertama adalah di Marvel City Mall di Jalan Ngagel. Yang pertama ya. Yang kedua ada di CGV Biggy Junction di Jalan Bebutan. Yang ketiga yang terbaru dan yang kita adopsi dengan sistem yang terbaru juga adalah di CGV Mas Pion Square di Jalan Ayani Makerejo Untuk secara keseluruhan CGV Mas Pion ini kebetulan yang kemarin tutupnya sebelum pas pandemi banget Dan kita baru buka banget Jadi new equipmentnya sudah ada, servicing new way to servicingnya juga sudah ada Jadi silahkan dia datang, dengan kemudahan-kemudahannya sudah kita berikan semua di CGV Mas Pion Square Jadi CGV Mas Pion Square ini yang terbaru dia Yang pas pandemi masih kicung, layarnya itu gede banget, asik fotonya Oh yang pas baru-baru masih ee, itu langsung udah dicobain ya Betul, langsung ya, kita cobain ke CGV cinema yang ada di Mas Pion Square Jalan Ayani No. 73 Surabaya Jadi parkirnya itu aman, nyaman, luas banget kan Parkir masuk pintu utama kami, naik satu lantai ketemulan dengan CGV Tuh, dengan lokasi yang juga strategis ya, di Surabaya Betul banget, ini kalau kamu nonton di CGV berapa kali? Sering sih dulu ya, dari sebelum pandemi sih, tapi terhubung abis itu pandemi, luas abis itu gak punya kacar jadi gak pernah nonton Oh, curhat banget, nge-nge-nge-nge Oke, apa yang menarik buat kamu nonton di CGV? Apa ya, fasilitasnya oke, layarnya ramah Oh, oke, benar-benar Layar itu melampung gitu, gede banget, tursinya juga lega Benar-benar Oke, ini benar gak sih, CGV ini beda gitu loh dengan cinema yang lain Dan kegulauan-kegulauannya apa sih dibandingkan dengan cinema-cinema yang lain? Wah, ini kebetulan kalau cinema mungkin di Sukabaya udah banyak banget ya Termasuk kami di CGV, tapi CGV ini mengusung spesialisasi namanya cultureplex cinema Cultureplex cinema ini CGV mengikuti culture dari masing-masing daerah Karena kita tersebut di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Surabaya Jadi CGV ini mengangkat tempat hiburan yang bukan hanya bisa untuk nonton Tapi kami juga bisa sebagai wadah komunitas daerah yang mengadakan acara di kami Mungkin sudah pernah dilihat di beberapa event kami, di beberapa wilayah Itu ada yang bisa pertunjukan musik di dalam cinema, bahkan event live DJ di dalam cinema Bahkan ada yang show musik di dalam cinema, music launching di dalam cinema, private party di dalam cinema Ini untuk kita menawangi para kreator atau para pemuda yang dengan culture masing-masing daerah Menjadi wadahnya masing-masing daerah, ini CGV tempatnya gitu Jadi enggak zamannya sih bioskop hanya bisa untuk nonton Mungkin ada nih yang pernah denger CGV bisa untuk sewa main PS Di bioskop lho Ya ampak, ya ampak, bayang main PS Ya kita pernah lakukan itu Bahkan CGV untuk nobar bola dan nobar MotoGP Jadi kita pernah mengikuti di beberapa komunitas di daerah Jadi tidak hanya tempat untuk nonton film Betul Pak Yoko Jadi komunitas di tiap-tiap daerah itu bisa menggelar acara di CGV itu sendiri Betul, betul Kalau CGV Mas, yang sudah pernah menggelar apa aja nih Pak Ibu? Kebetulan kami baru dibuka di masa pandemi ini Kami membatasi beberapa event nih Pak Yoko Jadi kami mengikuti saran dari pemerintah Untuk event yang mengadakan kerumunan kami patasi dulu untuk saat ini Tapi untuk berikut-berikutnya kami tetap mengundang ada beberapa plan event secara streaming Kebetulan kemarin ada yang ditunda sih harusnya Ada konser streaming GKT48 Yang harusnya ditayangkan Mohon maaf sekali karena masa pandemi Harus kita tunggu dulu Dan streaming dari beberapa band Korea Kipop yang ready to sell Tapi harus kita undur juga untuk penayangannya karena masa pandemi Dari Kinak sama dari Midnight Sun Jadi mereka sudah ready Bahkan ini yang terbesar lagi Kita akan streaming full movie di Blackpink ya Nanti Blackpink on movie Oh Blackpink Ya, ditunggu saja Ditunggu saja Ini Lisa fleksikan Memang kita Itu tadi sebagai komitmen kami Bahwa kami tidak menyediakan tepat hanya untuk nonton Jadi bisa berinteraksi Meskipun itu dengan pembatasan dan protokol yang ketat Ya istilahnya terhibur dengan aman, nyaman, dan sehat Itu sih konsep CGV sehat ini Luar biasa ya Oke Satu-satunya sinema ya Gak hanya untuk nonton ya Bisa untuk apa aja gitu Itu ngomong-ngomong nih Kak Untuk jam operasionalnya sendiri seperti apa nih sekarang? Dan ada berapa kali tayangan dibandingkan dengan waktu normal hari? Kalau dibandingkan normal sih pasti banyak banget ya Memang harus kita sesuaikan ya Seperti yang kita bilang CGV akan mengikuti semua peraturan yang diindakan oleh pemerintah Kita juga mengacu dari peraturan terbaru ya Pak Yoko Kita juga mengikuti itu Jadi CGV utuh jam operasional saat ini kita masih di maksimal show jam 6 ya Dengan asumsi durasi 2 jam berarti terakhir kita di jam 8 harus tutup Karena ini PPKM, pematasan, kegiatan di jam 8 ya Betul, kalau pemandingan show sih dulu di normal kita bisa 30-35 show ya Karena kita ada beberapa auditorium per wilayahnya Tapi saat ini mungkin 10-15 show saja Karena kan ya tadi PPKM, pematasan, kita juga salah satu bentuk komitmen kita Bersama-sama menangani pandemi ini Dan bentuk komitmen kita untuk mengikuti peraturan pemerintah lokal Ini kita ngomongin tentang CGV yang di Mas Pion ya Ini kan masih baru gitu kan Barangkali sebuah people yang belum pernah datang kesini juga Pengen tau nih ada beberapa studio seperti itu kan Kemudian istimewanya dengan studio atau CGV yang lain nih seperti apa nih Pak Albu Terima kasih nih Pak Yoko Sebenarnya kalau CGV, kalau konsepnya kita selara global memang hampir sama ya Culture plaque Tapi per karakteristik daerah itu berbeda-beda termasuk CGV Mas Pion Kebetulan kita itu ada 5 studio dilengkapi dengan sweet box Sweet box seat ini sebenarnya untuk tempat duduk khusus untuk keluarga Jadi memang bisa duduk bareng Tapi untuk saat ini kita masih batasi dulu dan kita tidak gunakannya Karena ada peraturan yang memang tidak menyarankan itu Yang menonjol di CGV Mas Pion ini bukan hanya dari brand new equipment brand new semuanya Kita juga mengusung konsep brand new servicing Jadi yang kita namakan exclusive service Jadi konsepnya adalah nonton bioskop seperti sultan Ini exclusive service Nonton seperti sultan Seperti sultan Jadi benar nih tinggal datang ke kami Nonton Anggap auditorium ini adalah disewa seluruhnya oleh yang bersangkutan Dengan syaratkan tentuan berlaku tentunya Dan ditreatment layaknya sultan Jadi nonton gak diganggu Melakukan event di dalam sinema Ini yang kita bilang silahkan datang ke CGV CGV sudah aman kok Ajak keluarga kecil langsung nonton Sewa satu studio bisa di CGV Oh jadi aku dari KU segitu gede Tanganku disini Tanganku dimakan Usaha Benar jadi Ya ini yang kita bilang Tidak eksklusifitas servicing ya Kita bener-bener tonjolkan Jadi bukan lagi takut nih kalau ke bioskop rame banget Takut nih kalau ke bioskop nanti antiranya panjang Kita gak ada disitu Jadi kita ada exclusive service Yang memang kita treat namanya bioskop sultan Gitu sih Sebenernya berasa sultan ya Bener Ya Ya Aku hari ini Sudah pesan untuk jadi sultan Oh iya Bener toh kebetulan acara hari ini ada nih Salah satu Ada berapa ya 10 atau 14 gitu Pokoknya kayaknya gak boleh masuk tuh Iya iya Maserah semua ya pokoknya gitu Soalnya mudah Harga tiketnya pun juga tidak mahal banget ya Oh Oke Apalagi bulan 4 ada diskon 20% Nah Oke Ini sampai berapa sih untuk bisa jadi sultan gitu sewanya Kalau di kita sih untuk masa pandemi memang kita batasi banget Jadi gak bisa langsung yang full kapasitas Memang harus sesuai kapasitasnya adalah maksimal 50% kapasitas Dan minimalnya bisa disesuaikan dengan jumlah keluarga Bisa sampai 10 sampai 20 orang saja Aku nanti itu 10 Altian Bildan Ardi Gopi Kamu kan kasih Silahkan Silahkan Terus aku 5 anak magam Oh Bestooks gedung itu aku saksikan dengan 10 teman-teman Tuhan Tuhan siapa pak yang kok Aku disini Bildan channel Hahaha Lalu lantang Iya Oke oke Dari 5 audio atau 5 studio yang ada di CGV Mas Yon Ini yang paling gede itu studio berapa nih Kita ada di auditorium 4 ya Jumlah kapasitasnya hampir eh totalnya 210 Tapi untuk saat ini kita potong jadi 10% saja eh sorry 50% saja tinggal 100 capacity Kayak ini untuk menjaga customer kita tetap aman dan nyaman ya tadi Itu juga termasuk di kita ada defable seat namanya Jadi di kita kebetulan CGV juga care dengan teman-teman kita yang defable kita kasih spot defable namanya Bisa nonton secara aman nyaman dan Biasanya kalau di mungkin tempat lain ditaruh di tengah atau di bawah banget kita enggak kita sesuaikan defable itu dengan tingkat kenyamanannya Gitu Care juga ya teman-teman defable ya Jadi teman-teman defable itu tetap bisa nonton dengan aman dan nyaman karena memang difasilitasi juga Oke sebelum mau bertemu lagi dengan Pak Anibul kita iklan dulu Oke ini udah banget ya tayangan-tayangan yang menginspirasi dan juga menghibur yang ada di Surabaya TV Oke saksikan di channel 44HF ataupun di channel youtube yang Surabaya TV Jangan lupa di subscribe, share, komen dan like Oke dan kita juga sampaikan kepada squeeze people semuanya Kalau ingin belanja produk-produk IT paling lengkap, paling aman, paling hemat ya di Mas Pion IT Yang berada di Mas Pion Square Jalan Ahmad Yani No. 73 Surabaya Di Mas Pion Square Angel tidak hanya direkati dengan ratusan unit toko IT Tapi disini juga akan hadir Sualayang Ena Econ Apa itu Pak? Nah ini Sualayang Ena Econ ini adalah pusat grosir, pusat ecerah dan juga pusat ole-oleh Yang akan dirismikan di tanggal 18 Juli 2021 18 Juli ya pokok caten di speed people tanggal ini Dan juga selain bisa belajar produk IT, kesualayan Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Alin Bu Di Mas Pion Square juga dilengkapi CGV Cinema Dijamin pokoknya kalau di CGV Cinema Mas Pion Square itu aman dan serasa boost up ini cuma kita sendiri Karena ada program Sulta 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 Raffi dan Nagi Gigi Sulta Raffi dan Nagi Gigi Oke, mau tanya apa? Sama Pak Alin Bu Kalau Bidina mau tanya-tanya tentang CGV nya sendiri ya Boleh Kalau CGV nya sendiri ini memang sudah ada di Indonesia itu sejak kapan? Sampai saat ini sudah ada berapa CGV di Indonesia? Kalau CGV secara seluar Indonesia ini pertama kali kita ada di tahun 2006 di Bandung di PVJ Dulu mungkin lebih dikenal dengan Blitz Megaplex ya Pernah denger ya Dulu kita dikenal dengan Blitz Megaplex pertama kali yang didirikan tahun 2004 Dan membuka sinemanya pertama kali di 2006 di Bandung di Paris van Java Dan berkembang sampai 2021 ini ada sekitar 68 cinema yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya Gitu Jadi setelah perjuangan yang sekian lama kita dapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia Menjadi salah satu tempat hiburan yang mengikuti kalter di daerah masing-masing Gitu sih Apalagi mengusul konsep Sultan Dan juga tempatnya gak hanya bisa cuma buat nonton Pastinya nanti semakin menempat di tempat sendiri dan masyarakat ya Ya sudah ya Sudah ya Sudah ya Semakin langsungnya Pak Yoko semangat Sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia Nonton bilang itu ya di CGV Itu layarnya Pak Yoko semangat gitu sih Itu spesial hanya ada di CGV ya Kalau layar mungkin hampir sama semuanya Yang beda di kami ada beberapa layar ya Mungkin di Mas Vion ini kita menerapkan di curving screen dengan silver screen ya Yang penikmat sendiri itu tidak merasa bahwa layar ini ada pantulan Bahwa layar ini nantinya terlalu sakit di mata Ini sudah sesuaikan dengan kenyamanannya masing-masing sih Ada beberapa makanya yang saya bilang tadi di Surabaya ada 3 tempat kita dengan karakteristiknya yang berbeda Yang di Marvel City itu mengusung dengan spesial facility-nya di 4DX Bigi Junction sama dengan kapasitinya mengusungnya di 3D sinemanya Di Mas Vion mengusungnya dengan exclusive servicing-nya Jadi kita memang mengenalkan di sini Harusnya di sini juga ada konsep yang memang saat ini kita masih hold dulu Namanya Warung Mi dan Cafe yang pertama kali di sinema dengan ada Warung Mi loh di sinema gitu Itu konsep kita sebenarnya Cuman saat ini mesti kita hold dulu karena pandemi ya Ya seperti itu sih Ini filmnya bakal tanya apa di bulan Juli ini Pak? Ya film terbaru nih Juli banyak banget sebenarnya Cuman selain Fast Ferius ini ya Fast Ferius sudah lewat tuh masanya Mbak Ya di Juli ini kita ada beberapa movie baru ya termasuk ini Black Widow yang semoga enggak Kita masih menunggu konfirmasi apakah mereka tetap di tanggal yang sama atau akan ada mundur dari tanggalnya Karena ada beberapa menurut mereka sih ada yang harus dimundurkan begitu Ada Black Widow yang terutama sudah ditunggu-tunggu ini salah satu Avenger team ya Yang ada di Marvel University Terus ada Ya yang paling ditunggu sih memang di Black Widow ini karena ini kisahnya sih menceritakan awal mula dia menjadi Black Widow gitu Terus lihatannya saya enggak mau spoiler lebih banyak Oh iya enggak spoiler Nanti memang banyak yang menunggu terutama Terus ada lagi kita di beberapa family movie ya yang akan tayang disitu Termasuk Space Jam Ada Space Jam kalau dulu film ini adalah antara Looney Tune dan kalau enggak salah Michael Jordan Sekarang diganti dengan wajah baru Space Jam ditunggu sama masyarakat umum dan sequel dari Boss Baby Boss Baby itu yang Family Business Kalau dulu sering lihat yang anak bayi gitu-gitu bajunya Itu akan tayang juga di bulan Juli Cuma saya belum berani memastikan tanggal tayangnya Karena terkait konfirmasi dari pihak distributor untuk kapan akan dirilis begitu Pokoknya tungguin aja dan kalau ingin tahu update bila-bila jangan lupa follow Instagramnya App Bioskop Mas Pion Betul Bioskop Mas Pion SBY Oke betul sekali And Bioskop Mas Pion SBY Itu bagi kalian yang nonton di CGV Mas Pion SBY Kalau yang di tempat lain boleh di chat Kita sih lebih ke global Pak Yoko ya Silahkan ikuti kami di CGV.ID Baik Instagram, Twitter, aplikasi dan web Kalau yang untuk daerah-daerah yang lain biasanya kita akan mengikuti dari setiap daerah masing-masing Seperti disini contohnya tadi saya sebutkan Kita juga ada Instagram untuk update promo yang khusus di Mas Pion Silahkan diikuti di Bioskop Mas Pion SBY Bioskop Mas Pion SBY ya Ya ada update bahkan promo khususnya Silahkan untuk syarat ketentuan yang seperti saya sebutkan tadi 50% dan popron 5.000 nya ada disitu Di follow aja Tapi ngomong-ngomong nih, dari tadi kan yang disebutin film asing semua itu gak ada film lokal kan? Ini yang saya bilang tadi ya, dampak dari industri kreatif di pandemi Jadi yang terdampak sangat-sangat terasa dampaknya adalah di para sinies kita ya Di industri movie lokal Untuk saat ini sih memang sejak kami reopening Di reopening di bulan April Belum ada film Indonesia yang tayang Hanya sudah film dibuat sebelum pandemi dan ditayangkan setelah pandemi itu beberapa movie seperti itu Bahkan saat ini ada Jakarta vs Everybody yang harusnya jadi salah satu film Indonesia yang harusnya tayang di bulan ini Harus diundur juga karena pandemi Ya begitu sih dampak lah ya, dampak pandemi Berdoa selalu senantiasa berusaha juga ya Amin Supaya semuanya 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 Betul Jadi di CGV ini juga beda loh dengan biskop yang lain Karena biasanya muter film-film animasi, film Jepang dan film Korea Betul, betul Kita ada film korea baru loh di kita Jadi ya penikmat korea movie di kita Nah ya tuh Dan sekarang CGV suguhkan yang baru Jadi korea movie itu bukan hanya dalam bentuk drama loh gitu Jadi kita ada korea movie yang genre-nya action Judulnya pipeline Ada korea movie yang bentuknya horror Juga ada yang suicide Jadi silahkan di update di CGV Aplikasi dan CGV web Untuk sinopsisnya Ceritanya Kalau saya spoiler gak seru nih Pak Yoko Iya iya Karena ada dimana lagi kita berjalan-jalan ke film Iya Di bioskop Kalau ada CGV Hanya ada di CGV Betul Baik Dua pertanyaan lagi Oke ini aku penasaran Apa tuh Status Tentu Akhirnya baru gak tau It's the thing Sabar ya Tidak Nanti kita nonton ya Pak ya Maksudnya kita nyoba CGVnya gitu loh Ngomong-ngomong nih Pak Sekarang sudah ada banyak platform untuk menonton film online Dari CGV sendiri menanggapnya seperti apa? Untuk persaingan seperti itu Ah Kalau menurut kami sih platform itu bukan persaing Jadi platform itu adalah partnership kami jadi kita bentukannya seperti rekan aja, karena bioskop itu yang paling tidak bisa dibeli adalah suasananya kalau nonton di platform, paling nonton di handphone, di rumah, tapi kalau sudah di sinema, itu feel tuh sinematiknya berbeda dari soundnya, sound qualitynya, dari hipnya, dan remang-remangnya itu lho Pak Yeko ini bergerakannya siapa ini, beda, lagunya bisku dibagi sama lagu ini dibagi, sama lagu ini dibagi beda tapi percaya-percaya ya, kalau kita nonton di platform sendiri, saya juga penikmat salah satu platform online itu kita nggak akan fokus lu di movie itu, tapi kalau kita nonton di sinema, saya ulangi lagi nonton itu di sinema itu bener-bener kita bisa fokus, bahkan detail ceritanya dari sini, tadi jatuhnya di mana, betul kita lihat sini, dari awal, terakhirnya kayak apa ya begitu lah, kira-kira, makanya kita bentuknya sih partnership untuk mengenalkan movie-movie lain mungkin jadi kita tidak pernah menganggap itu sebagai pesaing, kita menganggap sebagai partnership karena yang mereka tidak bisa sediakan, itu ada khusus di kami, yaitu sinematik feel-nya kayak apa nih, pertanyaan akhir iya, soalnya pengen banyak ya, kita ngatuh sama Pak Libu nih ya oke Pak Libu, harapannya apa nih, mewakili industri bisku nasional di masa barbis seperti saat ini? nah, kalau ini sih mungkin klasik ya, jadi mainstream banget saya-saya pengennya semua kembali normal, semua kembali iya, harapannya umum sih jadi, cuma ada satu harapan yang mungkin bisa dimunculkan kemudian hari adalah, satu bentuk kebiasaan baru ya, di industri kreatif kita ini jadi, salah satu mungkin, dulunya tidak pernah terpikir oleh kami bahwa kebiasaan baru ini bisa menjadi salah satu opsional nantinya di industri kreatif yang semakin maju dengan digitalisasinya, optimalisasi secara online, semuanya itu jadi, platform-platform ini mulai kita rapas sekali saya harap semua teman-teman di industri kreatif ini bertahan menyesuaikan diri dan membentuk kebiasaan baru sesuai dengan kondisi saat ini itu aja sih Pak amin siap, nanti kita akan bilang lebih banyak lagi maksud kita datang ke studio CGP ya jadi, silahkan Pak Irula untuk Bu karena pengembilan gabel hari ini di Mas Piong Square jadi, kita mampir di CGP Mas Piong Square siap, silahkan Pak terima kasih banyak Pak Ambo atas akunya sedang menemani kita ya, jangan sedang menemani semua semuanya oke, studio people jadi, kondisi kita bersama Pak Ambo Brasetyo selaku CGP Cinema Area Manager ini banyak sekali ya apa yang sudah di informasikan oleh Pak Ambo jadi, buat studio people jangan takut lagi, jangan ragu lagi untuk menonton bioskop ayo dong, kita rekreasi ya di bioskop oh berarti ya, rasa rendu kita untuk menonton film ke CGP Cinema yang tentunya aman, nyaman dengan konsep yang luar biasa ke CGP Cinema Mas Piong Square betul sekali ayo seru banget bareng kamu di CGP tepatnya Mas Piong Square Surabaya oke oke, kita harus tutup dulu untuk podcast episode kali ini tonton terus untuk program-program yang hadir di Surabaya TV serta di channel Youtube Surabaya TV sampai kita tunggu lagi dengan saya Angel dan saya Kakak Yoko kita pamit sebelum kita tutup kita patutin dulu pelopak-pelop setan salah satunya adalah memakai masker memakai masker ingatkan nanti seperti kata Kak Yoko tadi sekarang memakai maskernya harus double ya walaupun Angel nggak bawa sih hari ini tapi maskernya double yang pertama tadi yang di dalam yang edis ya hari ini betul yang di luarnya baru yang lain betul sekali itu anjuran untuk memakai masker dalam kondisi seperti saat ini setelah kita pakai masker dari batang hidup bentuk-bentuk mulut tarik sampai ke bawah dagu yuk kita jaga jarak tamar kita jadi satu meter sepuluh ini kayaknya di pinggir sepuluh ini betul betul itu lancis cuci tangan dengan sabun di air di pengalir atau menggunakan hand sanitizer betul sekali dan hati yang bagia adalah obat juga ya ayo bagia dong di TV sinema oke benar sekali sampai ketemu nanti sampai apa ya Jules dan kakak Yopo kak Yopo kita pamit dulu terima kasih banyak oke kita pamit ya salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia ya hee 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 Terima kasih telah menonton!